Traik baru PT Kereta Komuter Jabodetabek atau KCJ resmi dioperasikan. Mulai 1 April 2017, ada kereta relistrik yang melayani jurusan Tanah Abang Jakarta, Rangkas Bitung, Banten. Kali ini tidak ada alasan lagi bagi Anda mengeluhkan soal transportasi umum komuter lain. Karena PT KAI Jabodetabek dan juga pemerintah baru saja meresmikan beberapa traik baru. Demi kenyamanan dan juga keselamatan penumpang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Jadwal KRL Traik baru setiap hari diberangkatkan dari Tanah Abang pukul 4 pagi dan terakhir pukul 8.40 malam dari Rangkas Bitung. Jadi ini sebetulnya untuk menghadirkan pilihan rute alternatif bagi para pengguna di lintas Bekasi dan juga untuk mengurangi kepadatan kereta yang melintas di stasiun Manggarai ini. Karena setidaknya 71 persen perjalanan KRL ini setiap harinya melintasi di stasiun Manggarai. Selain trayek baru, diberlakukan pula perubahan rute area Serpong, Parung Panjang, Maja. Untuk penumpang yang melintasi Bekasi arah Manggarai sekarang dialihkan melalui stasiun Senen. Dengan adanya perubahan ini, jumlah gerbong kereta yang dioperasikan bertambah menjadi 898 dari sebelumnya 866 gerbong. Perubahan jadwal dan rute KRL diperlakukan untuk sementara. Hal ini terjadi karena adanya pembangunan stasiun di area Bandara Soekarno-Hatta.